Dan disini juga jarang yang ada seperti ini, pokoknya the best lah ini Selama ini menjadi pelangganan Pak Ical, letaknya di perkampungan Mungkin jarang orang tahu, tapi kalau masalah rasa, best, pokoknya mantep pol dan kudu dicoba Oke, ikuti terus videonya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan tekan tombol merahnya Nah, ancer-ancernya atau apa ya, ciri-ciri atau berubah lagi, pokoknya ancer-ancernya lah Kalau dari timur, setelah SMP2, ini SMP2 SMP2, terus kemudian nanti di depan sana ada udang yang ke arah SMKN 2 Ya, SMKN 2, ngajuk, belahnya itu ada gerdu LN Nah, kalau dari barat ya, setelah gerdu PLN itu, depan itu kan gerdu PLN Nah, itu gerdu, ini gangnya, jadi masuk ke pelurahan keramat ya Nah, ini masuk saja terus Membunyai gang keramat lah, maksudnya Nah, ini SMKN 2 Gangnya, kalau nggak salah, lawu 4, mana lagi itu di depan sudah ada gangnya Ini belok ke kiri Oh iya, eh, lawu 5 malah Lawu 5 ini Lancur sudah dekat, dekatnya ini lah TP laundry ini lah ya TP laundry, nah ini barungnya ini Teman-teman ini ya, ciri khas pecal nganjuk itu ada kerupuknya Terus ada kulupannya seperti ini Terus ada payeknya banyak sekali ya Jadi, ciri khas pecal nganjuk itu kerupuk dan payeknya itu banyak sekali Ntar, nunggu penjualnya dulu masih BKL ini setengah 6 pun BKL ini Ya, setengah 6 Setengah 6 Setengah 6 Menpasti tutup resa Kelase Kelase Kerupuk Kembali Sesuah kita Salah kita Mesel beau Selamat jatuh Selamat jatuh Sebelum Tengah gitu terus ngebutan pindah-pindah nge-nge nge-nge setenggale ngebutan sah setenggale juju mawon nge-nge-nge nge-nge pecel campur nge-nge campur maon nge-nge pecelan maon nge-nge tambah nge-nge 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 warungnya nge-nge asmonek Hmm namanya nge bahkas nge-nge iya manawi iya rempah tempel Ini sudah dapat pecahnya ya Padahal cuma beli dua porsi Tapi kerupuknya banyak sekali Karena memang nambah kerupuk teman-teman Kesukaannya istriku itu kerupuk yang Bunter, putih barangnya Jadi kalau pengen cari pecel Pagi-pagi, sepedaan wilayah Keramat Wilayah keramat, locaret Langsung saja mampir ke Warung Bahkas Bisa kalau melayani makan di tempat Ada minumnya Teh hangat biasanya Oke, saya pulang dulu nanti kita review Teman-teman ini kita Unboxing dulu ya Unboxing isinya apa saja Dalam kereset besar ini Padahal harganya cuma Rp12.000 Soalnya saya nambah kerupuk ya Rp2.000 nih Kerupuk bulat ini Kesukaannya Dari saya Soalnya bodohku Seperti ini macamnya Tapi ini memang enak Kerupuknya teman-teman Bentuknya seperti ini Oke Terus kemudian Ini juga ada kerupuk lagi Waduh masih Kerupuk segitu Tambah kerupuknya sampai 2 keresek Teman-teman Ini payaknya di bawah Terus kemudian Ini ada Pecel Pecelan yang tanpa nasi Kenapa kok tanpa nasi Soalnya Saya biasanya makan ini pakai Nasi merah Waduh gue Oke Isinya Kenapa kok saya pisah Saya mesti beli makanan Saya pisah Takutnya Saya makan nanti-nanti Makanya saya pisah Seperti ini Jadi ini sambelnya Terus ini rempah Yang bulat-bulat Kalau ciri khas pecel Nganjuk itu Biasanya Kadang ada ininya Tergantung yang jual ya Tapi ini Jarang sekali Yang ada ininya Kalau disitu Di Bahkah itu Ya pasti ada ininya Dan tempe Tapi tempe yang tanpa tepung Atau kalau orang sini Bilangnya tempe uduh ya Atau tanpa tepung lah Sayurannya macamnya banyak Ini ada Lamporo Terus ini ada Kemangi Terus ini ada Anu Tuntut Tuntut itu semacam Apa ya Jantungnya pisang Jantung pisang Terus ini ada Kangkung Ini kangkung Terus ada Apa lagi ya Biasanya ada Cambah Atau kecambah Atau kalau Orang nganjuk bilang Itu capar ya Tapi ini yang Punya istri saya Ya Tidak suka cambah Dia Punya saya Yang pakai nasi Kita unboxing dulu Sebentar Nah ini yang Versi komplitnya Teman-teman ya Oke Ini versi lengkapnya Sendoknya Sudah ketemu ya Tetap sayurannya Sama saja Ada jantung pisang Lantoro Terus ini yang Saya bilang Cambah tadi Atau capar ya Ini kalau orang nganjuk Bilangnya capar Terus ini tetap ada Rempahnya Buah ya Soalnya enggak Pakai tempe Biasanya saya goreng tempe sendiri Terus ini sama sambalnya Dan ini nasi putih Nah ini Kiri khas pecel nganjuk Seperti ini ya Kalau pecel bojonegoro Nanti beda lagi ya Kapan-kapan Saya buatkan Videonya lah Kalau pecel bojonegoro Itu ada tempe tepungnya Dan enggak mungkin Ada seperti ini Ya Rempahnya Enggak mungkin ya Dan disini juga jarang Yang ada seperti ini Pokoknya The best lah ini Rempahnya Enak sekali Isinya itu seperti kelapa Saya cek dulu rasanya ya Nah kita tuang sambalnya dulu ya Nah ini kita habiskan sambalnya Ini yang paling enak Pokoknya sambalnya ini bedes Ada pedesnya Gurihnya pas Manisnya soft ya Manisnya sedikit sekali Tapi enak sekali Pokoknya Diri saya Bahkan mertua saya Diri saya itu sampai Seneng sama ini Bagi cari-cari Sama pedulunya lagi Kalau tidak ajaran Kesini Oke Kita coba Kita mix saja Langsung Di Redet ini Modu Redet Jadi dalamnya ini Seperti Apa Kayak Kelapa Kelapa Oke Kita ambil payaknya dulu Ya Ada Ketelanya mungkin ya Sama kelapa Ini Payaknya memang Adka isinya jarang-jarang Temen-temen ya Ini payak udang Isinya jarang-jarang Tapi enak kok Gurih Renyah Crunchy Waduh Crunchy Ini Ini Cek Bismillahirrahmanirrahim Waduh Jeblok Mantep Tidak diragukan lagi Sampai yang Mantep sekali Kita suap lagi Temen-temen Nais yang Dulyan mangan Koyaku Satu bungkus Tidak cukup Nah Soalnya ini Harganya murah juga Rp5.000 Sudah dapat Gupuk banyak Meskipun Tambah Tambah Gupuk Rp2.000 Jadi Sudah dapat Gupuk Banyaknya Selain Marim Saya Cepat Bapak Gupuk putih Habis itu Saya Habiskan Sendiri Untuk Sayurnya Kumpulkan dulu Lalu Lalu Nya Ini Ini Masuk 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 Bapak Nanti Kita Closing Setelah habis Baik Temen-temen Dan Setelah Setelah Bapak Ini Letaknya Di Keramat Jalan Wilis 5 Tadi Pokoknya Ini Recommended Banget Dan Kudu Harus Wajib Dijajah Temen-temen Nanti Kalau Sepedan Pagi-pagi Atau Mungkin Bingung Nyari Sarapan Apa Pagi-pagi Yang Rumahnya Sekitar Wilayah Keramat Tanjung Ngatong Laban Dan Sebagainya Langsung Saja Dicoba Nasi Pecel Mbak Demikian Review Makanan Dan Rekomendasi Makanan Dari Pak Ical Saksikan Terus Channel Pak Ical Sehari-hari Jangan lupa Klik Like Share Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Untuk Mendukung Selalu Channel Ini Dan Tidak Ketinggalan Informasi Baik Yang Menarik Mampun Tidak Menarik Dari Pak Ical Terima Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh